Tim Kuasa Hukum Keluarga Nofrian Shah Yosua Huta Barat atau Brigadir J mendatangi Gedung Badan Reserse Kriminal, Bareskrim, Polri, Jakarta Selatan, pagi ini. Mereka mengklaim membawa sejumlah bukti untuk melaporkan kasus ini. Pantauan Kompas.com, Senin, 18 Juli 2022, Tim Kuasa Hukum Keluarga Brigadir J tiba di Bareskrim pada pukul 9.38 waktu Indonesia Barat. Kamaruddin menjelaskan, pihaknya juga akan melaporkan dugaan pencurian dan atau penggelapan handphone sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362 KUH Pidana Joe Pasal 372, Pasal 374 KUH Pidana. Selain itu, juga tindak pidana dugaan peretasan dan atau melakukan penyadapan yaitu tindak pidana telekomunikasi. Di antaranya seperti perbedaan keterangan mengenai kematian Brigadir J dalam konferensi Pers Mabes Polri, di mana keterangan itu disampaikan oleh Karopen Mas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadan. Kemudian berbeda dengan fakta yang kami temukan yaitu informasi yang diberikan adalah tembak-menembak. Kamaruddin memaparkan, di tubuh Brigadir J, ada sejumlah bekas penganiayaan. Dia menyebutkan, ada bekas jahitan, memar, dan tembakan di tubuh Brigadir J. Bagian bawah mata, hidung ada dua jahitan, di bibir, di leher, di bahu sebelah kanan, ada memar di perut kanan kiri. Juga ada luka tembakan, ada juga perusakan jari atau jari manis. Bukti-bukti luka itu ada di dalam dokumen berupa video yang mereka bawa ke bares krim. Sementara itu, keluarga Brigadir J tidak ikut datang ke bares krim untuk membuat LP. Kamaruddin mengatakan, keluarga Brigadir J masih trauma. Kronologi Brigadir J tewas versi Polri adapun Brigadir J diduga meninggal setelah terlibat saling tembak. Hugaan baku tembak di rumah dinas Kadif Propam Irjen Verdi Sambo, di Kompleks Polri, Duren III, Jakarta Selatan, itu terjadi pada Jumat, 8 Juli 2022. Polri menyebutkan, Brigadir J yang merupakan sopir dari istri Verdi Sambo, PC, baku tembak dengan baradae selaku ajudan Kadif Propam. Kepala Biro Penerangan Masyarakat, Karopenmas, Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal Ahmad Ramadan mengatakan, baku tembak itu dipicu Brigadir J yang melakukan pelecehan kepada PC. Brigadir J masuk ke kamar PC dan melakukan aksi pelecehan hingga penodongan pistol. PC pun spontan berteriak dan didengar oleh Brigadir J yang juga kebetulan sedang berada di rumah tersebut. Kemudian mendengar teriakan dari ibu, maka baradae yang saat itu berada di lantai atas menghampiri. Ramadan menuturkan, posisi baradae dengan Brigadir J berjarak 10 meter. Baradae yang berada di lantai atas bertanya ke Brigadir J, tetapi direspons dengan tembakan. Dari hasil olah TKP, Ramadan mengungkapkan, ada 7 proyektil yang dilepaskan Brigadir J dan 5 proyektil dari baradae. 5 proyektil dari baradae semuanya tepat sasaran dan menyebabkan 7 luka tembak di tubuh Brigadir J. Sementara itu, baradae sama sekali tidak terkena tembakan peluru.